Tiga Hakim Perkara Gregorius Ronald Tanur Menjadi Tersangka Suap Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung telah menetapkan ketiga hakim yang memfonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afriante sebagai tersangka atas dugaan menerima suap atau gratifikasi. Selain tiga hakim, lanjutnya penyidik juga menetapkan pengacara Ronald Tanur yang berinisial LR sebagai tersangka selaku pemberi suap. Dia menjelaskan terungkapnya kasus ini berawang ketika penyidik menemukan kecurigaan dalam putusan bebas Ronald Tanur para perkara pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriante oleh ketiga hakim tersebut. Kemudian penyidik melakukan penggeledahan pada enam lokasi yaitu di rumah milik tersangka LR di kawasan Rungkut, Surabaya, apartemen milik tersangka LR di kawasan Menta, Jakarta Pusat, apartemen milik tersangka Ede di Gunawangsa, Surabaya, apartemen milik tersangka HH di Ketintang, Gayungan, Surabaya, dan rumah tersangka Ede di perumahan BSB Village, Semarang. Tiga hakim tersebut pun kemudian ditangkap di Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu Siang. Sementara itu, pengacara Ronald Tanur, LR, ditangkap di Jakarta. Sausai dilakukan pemeriksaan, keempatnya pun resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak di dana korupsi berupa suap atau gratifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.